Saya mau pilih pelatih yang lokal, yang dari Indonesia, dan saya sangat cocok dengan dia, dan dia membawa saya ke Bersama, dan itu coach sebangkit. Ada satu hal yang mungkin juga saya, termasuk yang sangat penasaran terhadap hal ini. Kita coba membangun tim Roby Gaspar Base 11 ketika kamu bermain. Saat itu bermain selama karir kamu di Indonesia, kita mulai pertanyaannya dengan formasi pemain. Kamu formasinya pilih berapa, Roby? Ya, mudah-mudahan saya bilang. Tadi teman-teman saya tidak marah, ya ini bukan kamu tahu. Saya bisa buka mungkin 3-4-11 yang favorit saya. Tapi, oke, keeper, saya sangat mungkin punya, saya lucky, saya punya banyak keeper yang bagus di waktu saya bermain di Indonesia. Saya waktu di Persita, Aka, Arna Kunyawan. Dia sangat luar biasa. Mardi di Persibah, Mada Widowang, Sukasto, dan juga Ikomang Putra. Dan waktu main di Persib, Jen Rikiteroi. Tapi, menurut saya, tahun 2006, waktu saya bermain di Persibah Balikpapan. Dan bagaimana dia bermain, dia bermain luar biasa. Dan dia punya karakter yang besar, Sumardy. Waktu dia juga bermain di PKT. Sumardy. Ya, kapan kita bermain di kanan-kanan di luar, dan dia bisa saving ball, dan dia punya pengalaman, dan ya karena dia, saya pikir kita masuk di lapan besar. Dia pakai ponytail loh gitu ya, Robby. Ya, waktu itu. Sayang sekali juga, mungkin karena banyak stock keeper bagus di Indonesia, Sumardy tidak cukup banyak bermain di Timnas ya. Tidak punya kesempatan. Saya selalu punya konferensi di dia, waktu kita main di luar. Saya juga di satu kamar dengan dia di mes juga, dan kita berbicara banyak, dan dia orang sangat baik juga. Oke, ini satu hal yang sangat menarik buat semua pecinta sepak bola Indonesia, karena pilihan Robby adalah sosok yang mungkin sudah dilupakan sekarang. Tapi oke, keeper Sumardy. Kemudian formasi di back nih, Robby, kamu pilih siapa aja? Back kanan, saya gak main bersama dia, tapi main lawan dia, dan dia masih bermain sekarang, Ismet Sofian. Wow, ya betul. Pak Haji. Luar biasa, dia bisa naik turun, naik turun, naik turun, juga bisa crossing yang luar biasa. Dan dia sangat-sangat bagus pemain. Dan saya selalu dengan dia, dia sekarang umur 40. Betul, ya. 21 tahun mungkin tahun ini ya. Ya, luar biasa. Luar biasa. Iya. Kemudian, apa yang lain, Robby? Kita main 4-4-2. Oke, kamu pilih 4-4-2. Formasi yang sudah mulai ditinggalkan sebenarnya, tapi saya juga sangat suka sebenarnya dengan formasi tersebut. Oke. Saya lanjutkan posis berikut. Stopper kanan, Neo Datic. Oke. Dia bermain di, dia bisa heading, dan dia kapten di Persiba. Dia luar biasa, kita bermain bersama, dan dia juga punya teknik yang luar biasa juga. Dia bagus juga. Oke. Stopper Kiri. Oke. Saya main di... Siapa? Oke, Back Kiri. Back Kiri. Iznan Ali. Iznan Ali. Iznan Ali. Stopper Kiri. Oh, ada beberapa... Oh, siapa? Oh, saya sekarang... Sekarang lupa, tunggu-tunggu-tunggu, saya pikir main di... Jett Donal. Jett Donal. Wow. Back yang sangat keras ya, Robby? Maksudnya, luar biasa, susah dilewati. Ada yang kiri, ada yang mungkin tinggi, dan juga yang stopper, yang Jett bisa bawa bola masuk di dalam lapangan, bisa masuk di tengah juga, dia seperti sweeper juga. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke midfield berarti sekarang. Ke midfield, dua midfield general, Ponario. Oke. Tima Sakti. Wow. Sebuah kalah berkomendasi yang luar biasa. Saya mau bermain empat di young stopper dan di depan, dan di kiri, bawah selosa. Oh, ya. Seorang idola. Ya. Oke, di kanan. Oh. Siapa di kanan? Oke, di dua depan. Ya. Pepe. Oke. Ya, dia sama Christian Gonzalez. Wow, kombinasi yang luar biasa juga. Saya selalu bilang, saya mungkin, saya ada satu kali bisa datang bermain di Persija, tapi saya sudah tangan-tangan dengan Persema itu waktu saya baru datang di situ. Dan saya, dengan passing saya, saya pikir saya bisa cocok dengan dia. Betul. Dan saya sudah, you know, regret. One of my regrets, saya tidak bisa bermain dengan dia. Karena dia orang sangat profesional. Dan, ya, dan bisa bermain hampir, you know, lo, timpul, 9 apapunuh tahun. Dan siapa lagi di kanan? Oh, saya sekarang, oh, lupa di kanan, oke. Main di Persib, di kanan, M. Irfan. Ilham. Ya, Ilham. Ilham, ya. Sangat lincah, ya. Pemain yang sangat lincah sekali. Oke. Terakhir, siapa manajernya, nih, Robby? Karena dari sekian banyak tokoh sepak bola yang sudah banyak kamu temui, juga ada sosok yang mungkin kamu sangat hormati atau merasa sangat cocok menukangi timnya Robby Gaspar Eleven. Oke. Yang saya hampir, saya rapun ya, beberapa yang luar biasa, seperti Subankit, Riona Asnan, Coach Samson Rumar, Aji Santoso, Robby Darwis, Peter Butler, Edi Tarmo, tapi saya mau pilih plati yang lokal, yang dari Indonesia, dan saya sangat cokok, dengan dia, dan dia membawa saya ke Persema, dan itu Coach Subankit. Oh, Coach Subankit. Orang-orang sangat baik, dan dia, ya, kasih saya kesempatan untuk bisa bermain, dan orang baik. Ya, dia sama juga Coach Aji, dan Santoso, tapi ya, saya sekarang, saya pilih Coach Subankit, karena dia membawa saya ke Persema Malang. Oke, Robby, sebuah obrolan yang sangat luar biasa, membangkitkan banyak memori juga, dan juga memberikan, yang terpenting adalah, buat saya, dan juga, kita harapkan, pemirsa dari Akurasi TV, juga akan mengetahui, bahwa, seorang Robby Gaspar, banyak sekali, berkecimpung di Sepakuluh Indonesia, dan juga, memberikan, masih belum berhenti, sampai detik ini pun juga, tadinya saya sudah siapkan, skripnya dengan bahasa Inggris, Robby, tapi kamu menjawab bahasa Indonesia, dengan sangat lancar sekali, dan ini merupakan, sebuah kebanggaan, buat kita semua orang Indonesia, dan, kita harapkan, banyak hal positif, yang tetap, Robby akan, berikan juga, tentunya, kerjasama Indonesia-Australi, makin kuat, Robby, terima kasih sekali, waktunya, terima kasih, untuk keluarga, semuanya, yang mungkin yang terakhir, boleh kita sedikit, foto bersama, jadi ada satu pose, satu, dua, tiga, terima kasih, selamat menikmati